Oke, nah teman-teman sekali lagi selamat datang. Nah selama 90 menit ke depan kita akan sama-sama belajar CRM itu seperti apa. Gitu, dan yes, sesuai tema kita malam hari ini. Jadi, dari delapan aspek yang ada di dalam CRM, kita akan belajar empat hal. Yang pertama ada value proposition, kemudian ada strategi 4R, kemudian ada loyalty factor, dan juga ada customer database. Beberapa teman-teman sudah mengenal saya, maka ini saya sampaikan sekilas saja. Bahwa yang ingin saya sharing pada malam hari ini, ya sebagian besar saya dapat selama pengalaman 24 tahun bekerja dalam hal menangani pelanggan, memanage pelanggan gitu ya. Kemudian ada beberapa buku yang sudah saya tulis, dan profesi saya saat ini adalah sebagai trainer dan konsultan untuk customer relationship management. Beberapa klien besar yang saat ini masih dibantu, dan masih berlangsung ada Pupuk Kaltin, Kimia Pharma, kemudian Pacific Pain. Pacific Pain ini adalah salah satu perusahaan cat tertua di Indonesia. Jadi kalau dulu tahun 1945 ada merdeka atau mati gitu ya, jangan-jangan itu catnya yang digunakan cat Pacific Pain. Karena saat itu Pacific Pain tahun 1943 berdiri, gitu ya. Ini di Pacific Pain kita bantu untuk penanganan pelanggan di Pacific Pain. Nah, di antara beberapa klien ini, nanti bila ada teman-teman yang ingin berdiskusi bagaimana strategi yang ada di Pupuk Kaltin, dalam penanganan pelanggan, di Kimia Pharma, nanti kita bisa saling sharing. Yang baik kita ambil, kemudian yang tidak maksimal kita tingkatkan di bisnis teman-teman masing-masing. Kaitannya dengan penanganan pelanggan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya minta teman-teman ada di, dibuka kolom chatnya. Dibuka kolom chatnya, kemudian saya ingin teman-teman tuliskan satu atau dua kata berkaitan dengan CRM. Diketik dulu, jangan di-enter dulu. Berkaitan dengan CRM, customer relationship management sesuai dengan pemahaman teman-teman. Kemudian boleh juga ditambahkan harapannya malam ini ingin belajar apa. Nah, silakan dibuka di kolom chatnya. Di kolom chat, kemudian ketikan yang diketahui tentang CRM. Satu, dua kata, kemudian harapannya dengan belajar malam hari ini apa. Sekarang boleh diketik dan di-enter di kolom chat. Monggo, silakan. Nanti kolom chat akan sering kita gunakan, ya. Yes, Pak Markus. CRM berarti kita bicara tentang pelanggan. Dan harapannya malam ini menambah ilmu. Monggo, teman-teman yang lain. Customer relationship management, Ibu Hani. Jadi, cara berinteraksi dengan pelanggan. Yes, setuju. Meminit customer. Jadi, customer relationship management, maka kita meminit customer. Apapun bisnis kita, ujung-ujungnya kita sangat tergantung dari keberadaan dari customer kita. Khususnya kita, seberapa banyak customer loyal yang kita miliki. Customer loyal itu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Syukur-syukur nanti merekomendasikan kepada bisnis lain. Mas Wahyu, customer service to customer. Dan ingin mengetahui strategi untuk meminit customer. Yes. Guzham Rona dari Bali. Memahami customer untuk meningkatkan bisnis. Malam ini ingin banyak pemahaman lebih mendalam mengenai customer. Siap. Ibu Tri, mohon go. Kalau masih ada, silakan diketik. Dan bagaimana mengelola customer agar loyal? Bagaimana kita menambah pelanggan baru yang nantinya juga bisa jadi loyal juga? Yes. Apalagi kalau misalnya kita dapat pelanggan baru, dari awal memang sudah kita rencanakan untuk dijadikan pelanggan loyal, itu bagus sekali. Jadi memang dari awal. Ibu Tri, begitu. Kemudian Kak David, manajemen pelanggan agar loyal dan menjadi pasangan hidup. Yes. Sekarang sedang ditulis buku, judulnya adalah Berpacaran dengan Pelanggan. Gitu ya, sedang ditulis. Sedang ditulis. Targetnya sih tahun ini terbit. Berpacaran dengan pelanggan. Nah itu banyak strategi di sana yang nanti sama-sama kita bisa baca. Dan contoh kasus di beberapa company, kita tuangkan di sana. Judulnya Berpacaran dengan Pelanggan. Nah ini pasangan hidup, Kak David. Kemudian Kak Siti dekat dengan pelanggan, harapannya semoga ilmu malam ini bisa diterapkan langsung. Oke, baik. Dan harapan saya ikut kelas malam ini, nambah ilmu. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Terima kasih teman-teman. Dan silakan gunakan kolom chat ini. Apabila ada komentar, pertanyaan, nanti Kak Hani akan selalu cek di kolom. Kolom chat ini. Sehingga nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, nanti kita langsung didiskusikan. Mohon izin, saya share lagi slide-nya ya. Share slide-nya. Nah yang pertama kita akan membahas pilar loyalitas. Nah dari banyak faktor yang membuat pelanggan itu loyal. Tadi saya senang bahwa teman-teman tadi menyampaikan harapannya CRM itu loyalitas, pelanggan loyal. Pelanggan yang baru akhirnya dibawa menjadi loyal juga. Maka banyak faktor loyalitas, tapi kita malam ini akan membahas tiga pilar loyalitas. Itu di pembahasan pertama. Nah, cuma sebelum masuk ke pembahasan pertama, ini ada beberapa latar belakang. Mengapa kita mesti implementasi CRM? Yang pertama bahwa apapun bisnis kita, kita selalu berjualan kepada dua tipe customer. Jualan kepada customer baru, yang sering kita sebut dengan akuisisi, tadinya belum jadi pelanggan kita, jadi pelanggan. Beli pertama kali akuisisi, atau kita jualan ke pelanggan yang sudah ada. Oleh karena itu, kita mesti meminit pelanggan, bagaimana akuisisinya juga berjalan, tapi retensi customer-nya juga berjalan. Retensi itu kalau sekarang beli produk kita 100 ribu, minimal bertahan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu itu retensi. Tapi bisnis terus berkembang, maka teman-teman nanti kepada customer assisting, bisa melakukan upselling dan crossselling. Dari 100 ribu, jadi 150 ribu, jadi 200 ribu. Untuk produk yang sama, tapi di up. Crossselling, kita kan bisnis punya produk lebih dari satu. Maka sekarang baru menggunakan satu produk, baru menggunakan satu layanan, dengan pembelanjaan 500 ribu, ditambah produk lain, jadi dua produk. Maka di customer jadi 700 ribu. Meningkat karena kita menawarkan produk yang lain. Sebagai contoh, kalau kita sama-sama pelanggan telkom, pelanggan telkom itu satu P-nya, satu produknya, telepon rumah. Nah, kemudian telkom melakukan strategi untuk crossselling, ditawarkan internet. Maka kita jadi berlangganan dua produk, telepon rumah dan speedy. Sama, di bisnis teman-teman juga, tentunya bukan cuma satu produk. Kosmetik itu pasti banyak sekali ya, Bu Zambrona, kosmetik banyak sekali. Asuransi juga produknya saya rasa banyak sekali. Sehingga kalau customer sudah pakai satu layanan kita, pakai satu produk kita, ditawarkan produk yang lain, di crossselling, maka pakai 2P, 3P, 4P, dan seterusnya. Bahkan telkom sampai punya 5P. Speedy Home Monitoring yang dulu dipromosikan, kita sambil muda bisa melihat kondisi rumah, dengan speedy home monitoring. Dan smart home itu adalah, kita matiin lampu dari kantor, matiin pompa dari kantor, itu produk. Nah, itu crossselling. Crossselling dari satu produk, jadi dua produk. Itu hal pertama, mengapa kita mesti implementasi CRM. Nah, yang kedua teman-teman, mengapa kita mesti implementasi CRM? Bahwa dari suspect, kemudian menjadi prospect, kemudian inisial customer, atau beli pertama kali, kemudian dia repeater, kemudian loyal, bahkan nanti menjadi partner kita, itu life cycle pelanggan, itu baru akan bisa terjadi, kalau di setiap level ini, kita memberikan benefit. dari prospect, sehingga dia beli pertama kali, pasti karena ada benefit. Dari beli pertama kali, kemudian jadi repeater, ada tambahan benefit. Dan di repeater, jadi loyal, ada tambahan benefit. Maka, CRM nanti mengajarkan kepada kita, bagaimana kita menyusun benefit. Yang mana kita itu akan bahas di value proposition, di pembahasan ke kedua, value proposition. Eh, pembahasan ketiga, kedua tadi setelah lagi 4R. Ini latar belakang kedua, kemudian, nah yang sangat populer, di dalam bisnis kita, kita kenal dengan namanya, hukum Pareto. Contoh kasus vitamin ini, ini vitamin salah satu klien, bahwa 83 persen omsedia, disumbang oleh 5 persen pelanggan. Pelanggan. Artinya ada 5 persen pelanggan yang sangat penting, yang mana kalau misalnya si vitamin ini kehilangan 5 persen pelanggan, dia bisa kehilangan 83 persen bisnisnya. Itulah mengapa kita mesti implementasi CRM, pelanggan yang 5 persen kita perlakukan dengan cara apa. Pelanggan yang 95 persen, yang hanya menyunggang 17 persen, kita perlakukan dengan cara apa. Ini hukum Pareto, yang membuat menjadi latar belakang kenapa kita mesti implementasi CRM. Sambil dibayangkan di bisnis teman-teman, di bisnis teman-teman, bahwa kalau misalnya punya 100, seribu nasabah, omset kita 1 miliar, 800 jutanya bisa jadi disumbang dari 200 customer, 300 customer. Jadi, 20 persen menyumbang 80 persen. ini terjadi di banyak bisnis. Di sebelahnya juga 21 persen menyumbang 80 persen omset. Inilah kenapa kita tadi mesti memanage pelanggan, sehingga kita tahu pelanggan yang di piramida atas memberikan kontribusi besar, kita perlakukan dengan cara seperti apa. Nah, yang berikutnya, teman-teman, mengapa kita mesti implementasi CRM? Bahwa faktanya, silakan sambil dibayangkan di bisnisnya teman-teman masing-masing, 68 persen pelanggan, itu pergi, nggak jadi pelanggan kita lagi, karena layanan yang buruk. Atau bisa kita bahasakan, kita cuekin. Artinya kalau kita tidak ada maintenance pelanggan, tidak ada manage pelanggan, tidak ada interaksi dengan pelanggan, bisa jadi bisnis kita terancam. Minimal 68 persen, dia akan pergi, meninggalkan produk dan layanan kita, bisa jadi berhenti menggunakan produk, atau pindah ke produk kompetitor, 68 persen. Itulah mengapa kita mesti menjalankan strategi CRM untuk mencegah. Karena CRM itu akan membuat kita memiliki service, memiliki produk, memiliki layanan, sesuai dengan pelanggan yang kita miliki. Nah, kalau misalnya pindah ke tempat lain, atau karena produk kompetitor lebih baik, itu ada. Cuman angkanya tidak sebesar 68 persen. Nah, itulah kenapa malam ini sepakat mari sama-sama kita belajar CRM, sehingga kita bisa implementasi CRM lebih baik di dalam bisnis kita, menghindari 68 persen pelanggan kita pindah ke produk atau layanan yang lain. saya rasa kita setuju ya, kalau misalnya kita untuk mendapatkan satu pelanggan baru, kadang-kadang kita mesti melakukan pameran. Kalau misalnya produk kita produk, biasanya kita bikin pameran di PRJ, sewa tempat selama satu setengah bulan, mengenalkan produk, dan di situ akuisisi pelanggan baru. Satu setengah bulan, kita sewa tempat 200 juta, bayar SPG, blablabla, totalnya kita habis 250 juta. Dan kita mendapatkan 10 pelanggan atau 20 pelanggan baru. Mahal sekali. Dibandingkan kita memintain pelanggan yang sudah ada. Memintain pelanggan yang sudah ada. Itulah kenapa sebisa mungkin kita memiliki pelanggan loyal, sehingga margin kita, keuntungan kita, jauh lebih besar dibandingkan biaya yang kita miliki digunakan untuk cari pelanggan baru, cari pelanggan baru, cari pelanggan baru. Akuisisi mahal sekali. Promo, pameran, kemudian event, blablabla, dalam rangka mencari pelanggan baru. Kadang-kadang belum mendapat pelanggan baru, hanya mencari prospek. Kita mesti kerjasama dengan bisnis selangain untuk mendapatkan prospek, kita membiayai program itu hanya untuk mendapatkan prospek. syukur-syukur dari prospek, nanti ada yang beli produk kita. Mahal sekali. Mahal sekali. Ini jadi latar belakang, mengapa kita malam ini sama-sama belajar CRM. Biaya akusisi itu mahal sekali. Dan alasan yang keenam, yang akan kita bahas di pembahasan pertama, yaitu adanya tiga pilar loyalitas. Salah satu pilarnya adalah relationship. Kak Hani, sambil dilihat, kalau misalnya di kolom chat ada yang ingin didiskuskan, yang ditanyakan, nanti kita bahas ya. Oke, Kak Joko. Ada Pak Ahmad baru masuk. Selamat datang, Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad. Selamat masuk. Selamat bergabung. Terima kasih, Pak Joko. Siap. Yes. Intinya, dalam CRM, itu ada delapan kotak ya. Di atas itu ada empat kotak lingkaran. Di bawah itu ada empat baris. Di atas itu ada customer database, customer analisa, kemudian benefit, kemudian loyalty program. Di bawah ada culture, ada database, ada people, ada process. Ada sistem, ada process. People. Nah, slide ini bercerita, teman-teman, kalau misalnya teman-teman memiliki pelanggan, ya, Bu Hani, Pak Markus, Butri, Pak Wahyu, Bu Yanti, ya punya pelanggan, pelanggan itu ada di dalam database. Nah, bisnis itu dalam pengelolaan pelanggan, pasti kita akan melakukan customer analisa. customer portfolio analisa. Ada customer kelas A, ada customer kelas B, ada customer yang sukanya produk apa, bayarnya tahunan, ada yang bayar preminya bulanan, ada yang pakai tiga produk, ada yang pakai satu produk, itu semuanya kita lakukan analisa. dan kemudian di kotak berikutnya, dari profil masing-masing pelanggan, dari segmen masing-masing pelanggan, kita membuat benefit sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. pelanggan yang sukanya diskon, maka banyak pelanggan yang suka diskon, bisa jadi kita benefit berupa diskon. Banyak pelanggan yang nggak mau namanya ribet, maka kita bikin layanan yang anti-ribet. Kebanyakan pelanggan maunya bayar premi bulanan, maka kita buat benefit, bayar premi bulanan plus benefit apa, dan seterusnya. Nah kita membuat benefit. Kemudian teman-teman di kotak keempat, dalam CRM, selanjutnya benefit itu, benefit atau value proposition, nanti kita bahas di bab ketiga, di pembahasan ketiga. Benefit ini kita delivery kepada pelanggan dalam bentuk program loyalty. Jadi urutannya seperti itu. Dalam CRM kita punya customer, customer kita segmentasi, kita analisa, portfolio-nya, kita buat benefit. Benefit kita delivery kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Nah di sini ada 4R strategi, nanti 4R strategi kita bahas di bab kedua. Gitu ya. Nah, culture di perusahaan, kemudian sistem yang kita miliki, people-nya seperti apa, dan SOP, bisnis proses, itu menjadi kondisi agar implementasi CRM yang 4 lingkaran ini bisa berjalan dengan baik. Banyak bisnis memulainya dari bawah ini dulu. Beli SAP, kemudian beli Oracle, beli sistem CRM yang canggih-canggih, ternyata yang di atasnya memang belum dikonsep. Di atasnya belum dikonsep. maka sistem yang dibeli, loh aku tuh udah beli sistem miliaran, tapi nggak jalan tuh. Nggak jalan karena yang atas ini. Jadi yang atas ini dikonsep dulu, distratikan dulu, IT, sistem, itu sebagai wadahnya. Jangan dibalik, kita wadahnya dulu, baru membahas isinya. Jangan-jangan wadahnya nggak cocok dengan isinya. Maka isinya dikonsep dulu, baru kita beli wadahnya. Kadang-kadang people juga menjadi faktor implementasi CRM itu tidak sukses dalam satu perusahaan. Kalau slide tadi kita sederhanakan, kita punya customer, customer kita analisa, diberikan perlakuan berbeda-beda, hasilnya adalah perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga pelanggan menjadi senang. Senang, kebutuhannya sesuai dimengerti, kemudian dipenuhi, maka hasilnya pelanggan loyal. Gambar sebelumnya bisa kita sederhanakan di sini. Baik, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tiga pilar loyalitas. Kalau tadi sebelumnya adalah kita bicara mengapa kita mesti implementasi CRM. Dan secara khusus kita akan bahas tiga pilar loyalitas. berarti kita bahas yes. Yang membuat pelanggan itu menggunakan produk kita, kemudian tetap menggunakan produk kita, menjadi loyal, kemudian nanti syukur-syukur merekomendasikan kepada customer lain, calon customer lain, kemudian pembelanjaannya meningkat, itu ada tiga faktor ini. Ada faktor yang lain, tapi kita kelompokkan jadi tiga faktor ini. Value, value itu kalau misalnya dalam bisnis, itu customer akan bilang alesan untuk saya beli produk. Yaitu, mengapa saya mesti beli produk? Itu karena ada value yang dia dapatkan. Saya beli produk itu karena canggih. Saya beli handphone misalnya Oppo, karena kameranya bagus. Berarti dia sedang nyari value, yaitu value-nya berupa kameranya bagus. Saya beli handphone itu karena RAM-nya 8GB, sehingga tidak lemot, dan seterusnya. Itu value. Value berarti bisa bentuk harga, potongan harga, poin, layanan, kemudian desain, semuanya itu value. Value adalah alasan yang membuat kita membeli produk tersebut. Mengenai value nanti kita bahas secara khusus di pembahasan berikutnya. Value proposition. Yang kedua adalah brand. Seberapa baik brand kita dikenal oleh calon pasar kita. Seberapa mudah produk kita ditemukan. Jadi kalau misalnya orang cari produk untuk kemasan makanan atau untuk membel makanan, keluar tuh tupperware semuanya misalnya gitu ya. Maka brand-nya sangat baik. Dan kalau tupperware itu awet. Sebut merek enggak apa-apa ya, yang punya merek ada di sini. Nah, kemudian awet. Kalau tutupnya rusak, diganti. kemudian tahan banting, bisa masuk ke open, enggak rusak. Nah, itu value-nya seperti itu, tapi semua orang tahu itu. Jadi brand kita baik sekali. Nah, value dan brand ini menjadi faktor yang membuat kita tetap pakai produk itu enggak, tetap membeli polis asuransi itu atau enggak. Itu adalah value. Sayangnya, bukan sayangnya, maksudnya value dan brand, ini mudah sekali di, kalau misalnya nih, contoh yang sangat mudah kita temukan, Gojek sama Grab nih. Ya kan? Gojek sama Grab. Begitu kita mau pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita buka aplikasi Gojek. Gojek kita buka, oh ada diskon 25%, jatuhnya 12 ribu. Tapi sebelum kita order, kita buka dulu nih Grab. Tempat asal sama, tujuannya sama, Grab ternyata 7 ribu. Grab saat itu sedang ada program diskon 50%. Gojeknya kita tutup, akhirnya kita naik Grab. Berarti kita sedang mencari value, dimana value-nya harganya lebih murah, layanannya sama, saya pindah pakai Grab. Nah, kemudian, pada saat mau balik lagi, buka nih Grab. Oh, Grab tetap 7 ribu. Tapi sebelum saya order pakai Grab, buka juga nih, iseng buka Gojek. Eh, ternyata Gojek jam 3 sore, itu ada diskon 90%. Enggak jadi pakai Grab. Kita pindah ke Gojek. Itu value yang bentuknya finansial, value yang bentuknya potongan harga. Maka, kalau kompetitor ngasih diskon, kita ngasih diskon 10%, kompetitor ngasih diskon 12%, pindah. Oh, kompetitor ngasih diskon 12%, bulan depan kita bikin diskon 15%, pindah ke kita lagi. Sampai kapan? Tadi pagi ada diskusi panjang lebar dengan teman-teman Pupuk Kaltim. Jadi, ada distributor yang banting harga. Sehingga distributor resmi dari Pupuk Kaltim itu kalah secara harga. harganya selisih 10 ribu. Akhirnya, turunin lagi nih. Pupuk Kaltim turunin. Harganya sama. Distributor pesaingnya itu nurunin lagi. Kalau Pupuk Kaltim nurunin lagi, lama-lama mentok itu. Mentok itu kita jualan minus. Itu enggak ada habisnya. Itulah yang terjadi dalam kompetisi value. Value ini mudah sekali didiru, mudah sekali dimodifikasi. Begitu halnya dengan brand. Ada brand tertentu sangat terkenal, mudah ditemukan. Yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Ada satu hal yang tidak mudah dan ini menjadi faktor loyalitas yaitu relationship. Nah, relationship. Maka, di dalam CRM customer relationship management maka kata kuncinya adalah R itu. Relationship. Relationship. Nah, relationship kalau dalam CRM seperti ini. Kan tadi loyalitas ada tiga faktor. Loyalitas ada tiga faktor. Value, brand, dan relationship. Nah, relationship dalam CRM, ini R-nya ini, baru akan terjadi kalau kita ada komunikasi intens dengan pelanggan. kemarin saya cerita contoh kasus perusahaan asuransi, BUMN, kehilangan 13 juta nasabahnya, pembayar preminya, gitu ya. Tapi, tidak tahu penyebabnya. Kenapa tidak tahu penyebabnya? Karena tidak ada komunikasi dan tidak ada interaksi. gitu. Kemarin saya juga cerita lembaga zakat, setahun ada 1 juta pembayar zakat, tapi di tahun berikutnya, tahun 2018, 1 juta itu tinggal 170 ribu, karena retention rate dia cuma 17 persen. Berarti untuk omset yang sama, dia harus mencari 830 ribu pembayar zakat yang baru. kenapa itu terjadi? Setelah dianalisa, ternyata memang tidak ada interaksi antara lembaga tersebut dengan pembayar zakat. Itu relationship tidak terjadi. Maka, loyalitas itu bisa terjadi karena relationship, relationship baru akan bisa terjadi kalau ada interaksi. Nah, interaksi yang benar adalah ketika kita melakukan interaksi berdasarkan data, berdasarkan data. Ini yang bawah ini salah satu pelanggan kita, distributor yang ada di kota kendari. Kontribusi sales-nya besar sekali, dia mendistribusikan di kendari dan customer ini hobinya pokoknya curhat. Hobinya curhat. Jadi, kadang-kadang kita ke kendari itu hanya untuk mendengarkan beliau curhat, besok paginya balik ke Jakarta. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan relationship, mengapa relationship perlu dipertahankan? Karena kontribusi omset dari distributor kita yang ada di kendari ini cukup tinggi. Contoh kasus satunya, ini yang di atas, ini distributor kita yang ada di Cirebon, Mas Joko, sekarang saya gampang capek ya. Ini sedikit gampang capek gitu. Maka kita putuskan ke Cirebon, bawa dokter pribadi, suntik vitamin, makan malam, besoknya balik ke Jakarta. Hanya untuk mempertahankan relationship. Banyak contoh kasus yang yang mana teman-teman pasti juga melakukan namanya membangun relationship dengan para pelanggannya. Dengan para pelanggannya. itu beberapa contoh kasus tadi kita bicara tiga pilar tiga pilar loyalitas, value, brand, dan relationship. Nah, Pak Ahmad Pak Ahmad ini Pak Ahmad Husni ya. Nah, Pak Ahmad Husni setahu saya beliau adalah jualan produk kesehatan. Selamat malam, Mbak. Jualan produk kesehatan. dan ya produk kesehatan itu mempertahankan pelanggannya itu luar biasa dengan relationship. Nah, Pak Husni mungkin nanti bisa cerita. Pak Husni itu punya banyak pelanggan yang mana staffnya itu sebulan sekali datang ke rumahnya. Keluarganya semua ngumpul hanya mau dicek tensi darah oleh staff tersebut. Cek gula darah dan tensi darah. Sebulan sekali dikunjungi. Di Surabaya ada seperti itu. Itu relationship. Kemudian ada tuh staff di Surabaya customernya adalah apotek. Cuman apotek ini belanja produk ke timnya Pak Husni itu sebulan itu puluhan juta. Untuk menjaga relationship staff ini setiap bulan belanja vitamin C di apoteknya saya ingat tuh namanya Tante Yovita. Di apoteknya Tante Yovita itu 10 box vitamin C. Harganya 37 ribu kali 10 ya 300 ribu nggak sampai 500 ribu. Vitamin itu dibagi-bagi ke temannya. Hanya untuk mempertahankan relationship dengan Tante Yovita. Nah, itu relationship. Kemarin saya juga cerita bagaimana teman-teman di perusahaan cat mempertahankan pelanggannya dengan cara Sabtu-Minggu nemenin si yang punya toko itu hobinya apa? Hobinya adu burung ya, staff kita yang dari Kediri ke Banyuwangi nemenin tuh adu burung kicoan gitu ya. Ada customer kita di Banyuwangi yang hobinya mancing hari Sabtu Minggu staff itu dari Kediri datang ke Banyuwangi untuk sekedar nemenin mancing. Ini contoh-contoh ekstrim bagaimana kita membangun relationship dengan pelanggan. Kita mempertahankan relationship dengan pelanggan karena value, brand, dan relationship itu menjadi faktor penting dalam hal kita mempertahankan bisnis kita. Bila ada yang mau didiskusikan boleh, bila tidak maka kita lanjut ke materi berikutnya. Kita sudah jam 8. Belum ada pertanyaan Kak Joko jadi bisa lanjut. Baik. Nah, pembahasan yang kedua teman-teman ini sengaja saya pasang gambar buku ini ya. Jadi CRM itu bukunya banyak sekali. Ada yang khusus bahas value proposition, ada yang khusus bahas mengenai loyalty program, gitu. Nah, kadang-kadang semakin baca itu kadang-kadang semakin pusing. Banyak sekali ilmunya. Maka ya malam ini kita sharing intisari dari apa yang dibahas di beberapa buku ini. strategi 4R dalam konsep CRM strategi 4R itu adanya di ujung yaitu tujuan atau goals kita terhadap customer. Kita membuat program, kita membuat benefit, tujuannya adalah untuk R yang pertama yaitu relationship. Kita membuat program promo, tujuannya adalah untuk retention, R yang kedua. Kita membuat program gathering, tujuannya adalah untuk recovery, R yang ketiga. Kita membuat program bahwa yang merekomendasikan akan gratis premi selama potongan premi selama 3 bulan. Nah, itu adalah R yang keempat, referral. Jadi, program apapun nanti teman-teman yang buat, tujuannya selalu untuk 4R ini. Untuk relationship, untuk retention, untuk recovery, atau untuk referral. Bahkan kadang-kadang satu program itu ada dua tujuan. Untuk relationship, sekaligus untuk retention. Untuk relationship, sekaligus untuk referral. Gitu ya. Itu kita bahas yang 4R sekarang. 4R. R-nya relationship. Kalau dulu kita biasa kenal namanya, pemasaran dulu ada 4P, ada 7P, 11P, 15P, dan seterusnya. Nah, dalam CRM kita kenal adanya 4R. Relationship. Contoh kasusnya begini. Tadi kita punya pelagan di Banyuwangi, itu toko bahan bangunan, hobinya pelihara ayam jago, hobinya mancing, dan omsetnya ratusan juta per bulan. dia beli cat dari kita ratusan juta per bulan. Nah, tim sales untuk mengelola Banyuwangi, tim salesnya itu dari homebasenya ada di Kediri. Eh, sorry, ada di Jember. Ada di Jember. Nah, sebulan sekali, seminggu sekali, sales yang ada di Jember itu bergunjung ke Banyuwangi untuk membangun relationship dengan salah satunya pemilik toko yang omsetnya ratusan juta, yang hobinya mancing tadi, nemeni mancing, itu adalah relationship. Tadi kita datang ke Cirebon, suntik vitamin, makan malam, untuk mempertahankan distributor dengan omset ratusan juta miliaran tadi, dengan cara dari Jakarta ke Cirebon, suntik vitamin, makan malam, besoknya kembali, relationship. Tadi ada staff yang beli vitamin 10 box ke apotek, hanya karena pemilik apoteknya itu beli suplemen ke staff itu puluhan juta setiap bulannya. Itu relationship. Tadi ada staff yang sebulan sekali, customer itu mengumpulkan seluruh keluarganya, staff ini melakukan cek kesehatan ke rumahnya, cek tensi dan teg gula darah, dan hanya mau dicek oleh staff ini. sebulan sekali. Ini relationship. Ada customer di Solo, pemilik salon kecantikan, beli peralatan salonnya, itu dari Surabaya. Tapi si customer itu enggak perlu datang ke Surabaya, karena tim staff yang ada di Surabaya, dia yang belanja, mengirimkan ke Solo. Jadi enggak perlu repot-repot. Ini bentuk-bentuk relationship, menjaga hubungan untuk mempertahankan bisnis, untuk mempertahankan pelanggan. Nah, yang kedua, strategi yang kedua teman-teman, yaitu retention. Retention itu ada tiga. Retention ada tiga. Kalau misalnya Kak Happy, ada Kak Happy ya, selamat malam Kak Happy. Kak Happy itu jadi pelanggannya Kak Hani. Setiap bulan belanja seratus ribu. Kak Hani menjaga retensi si Happy. Kak Happy minimal seratus ribu tiap bulanan itu dijaga. Itu retensi. Tapi Kak Hani tahu, kalau Kak Happy itu sebenarnya potensinya bukan seratus ribu. Itu seratus ribu kan karena baru pakai satu item produk. Kalau saya tawarkan item produk yang lain, potensinya bisa jadi tiga ratus ribu. Empat ratus ribu. Maka Bu Hani menawarkan produk yang kedua, produk yang ketiga kepada Kak Happy. Itu disebut cross-selling. Jadi area yang kedua retention, itu ada retention, ada cross-selling, ada up-selling. Gitu. Kalau misalnya saya siapa? Bu Marta. Misalnya pelanggan salon kecantikan. Facial facial itu kan standarnya sebulan dua kali. Katanya sebulan dua kali. Nah, Bu Marta jadi pelanggan klinik kecantikan itu dua bulan sekali facial. Misalnya harganya 300 ribu. Berarti dua bulan sekali Bu Marta belanja ke klinik kecantikan itu 300 ribu. Tapi karena si klinik kecantikan itu melakukan edukasi bahwa facial yang benar adalah sebulan dua kali, maka ini disebut up-selling. Dosisnya dibenerin. Tadinya dua bulan 300 ribu, kalau dosisnya benar sebulan dua kali, maka selama dua bulan berarti empat kali. Empat kali 300 ribu berarti 1,2. Benar ya, 300 kali 4, ya 1,2. Untuk satu layanan yang sama, yaitu facial. Dengan cara apa? Dengan cara up-selling. Dengan cara up-selling, caranya adalah dosisnya dibenerin. Nah, tapi kalau misalnya air mineral mau melakukan up-selling, enggak bisa. Kalau kan kita minum sehari 2 liter, di up-selling suruh minum 4 liter kan enggak bisa juga. Ada produk-produk yang kita enggak bisa up-selling. Maka ditawarkan produk yang lainnya, itu disebut cross-selling. Nah, area yang kedua tadi, retention. Retention itu yang 100 ribu dipertahankan 100 ribu, yang 100 ribu di up-selling jadi 200 ribu, tadi yang facial 300 ribu jadi 1,2 dengan cara membenarkan dosisnya. Kemudian yang ketiga dengan cara cross-selling. Tadi telepon rumah ditambahkan internet, ditambahkan TV, ditambahkan speedy home monitoring, ditambahkan smart home. Smart home tadi, produk smart home. Maka nambah produk, nambah produk, nambah produk, itu disebut cross-selling. Nah, itu strategi area yang kedua, yaitu retention. Retention. Nah, berikutnya adalah area yang ketiga dalam CRM. Dalam CRM, area yang ketiga adalah referral. Referral. Banyak sekali produk atau jasa yang kita beli karena direkomendasikan orang lain. Kalau misalnya teman-teman ada yang profesinya sebagai trainer, coach, bisa dipastikan 70%, 80% orang mengundang kita karena rekomendasi dari orang lain. Maka, gimana caranya supaya produk kita, jasa kita direkomendasikan orang lain. Referral. customer yang mau merekomendasikan, yang mau mereferensikan, itu hanya customer-customer yang secara hubungan baik dengan kita. Yang secara jasa kita digunakan dia, dia puas. Kemudian layanan kita baik, after service-service-nya baik, produknya enggak mengecewakan. Baru tolong diceritakan ya ke orang lain, gitu ya. Nah, kalau di kantornya Pak Ahmad, itu kan perusahaan Jepang itu, tolong diperaperakan ya. pera-pera itu digetok tularkan, bahasa Jepang itu. Tolong diperaperakan ke orang lain. Itu artinya tolong direkomendasikan ke orang lain, namanya pera-pera. Gitu ya Pak Usni ya. Itu referral. Orang mau merekomendasikan ketika produk kita baik, layanan kita baik, relationship kita baik, value yang kita berikan baik, baru mau merekomendasikan. Nah, di dalam CRM, referral ini bisa di-strategikan. Kalau teman-teman dulu sering ada program namanya member, get member. Atau misalnya dalam kartu kredit yang mau merekomendasikan, memberikan daftar nama, maka nanti dapat komisi, gitu ya. Yang merekomendasikan nama yang lain, nanti gratis iuran tahunan, gitu. Kalau kartu kredit sekarang semuanya gratis iuran tahunan, ya. kemudian itu referral. Referral. Bagaimana kita membuat strategi bisnis kita, produk kita, jasa kita direkomendasikan kepada orang lain. Nah, strategi yang keempat, tadi kan kita di di slide sebelumnya, di slide sebelumnya kan seperti ini. Eh, sorry, sorry. Kecepatan. Slide sebelumnya adalah ini. Jadi, kita punya pelanggan, kemudian pelanggannya kita segmentasi, kita analisa, kita profiling. Dari hasil analisa itu kita buat benefit. Ujung-ujungnya benefit itu kan kita gunakan sebagai loyalty program. Benefit yang harus kita berikan kepada pelanggan. Nah, benefit itu digunakan untuk empat tujuan tadi. Untuk relationship, apakah untuk retention, untuk referral, atau untuk recovery. Contoh kasus di perusahaan contoh kasus pupuk kaltim misalnya. Pupuk, perusahaan pupuk. Perusahaan pupuk itu ada kios di satu wilayah. Misalnya di Madiun, ada kios, jumlahnya kios pengecer pupuk. Itu ada 120 kios. dari 120 kios, itu 30 aktif, 90 itu nggak aktif. Nggak aktif itu berarti sudah lama nggak kulaan, sudah lama nggak jualin pupuk kita lagi, padahal dulunya aktif. Maka, ada satu program, tujuannya adalah untuk recovery. Recovery terhadap 90 pengecer yang tidak aktif tadi. Contoh programnya adalah visit, kemudian buat acara gathering kepada pemilik kios. Kemudian ada program, produk pupuk tertentu khusus untuk 90 kios itu. Ada souvenir dan seterusnya. Tujuannya dari 90 kios yang nggak aktif, syukur-syukur ada 10 yang jadi aktif kembali, 20 yang ada aktif kembali. Jadi selama satu semester dari Juli sampai Desember itu ditargetkan dari 90 itu nanti 50 persennya jadi aktif lagi. Nah itu berarti program recovery. Program recovery yang diberikan dalam bentuk potongan harga, dalam bentuk tadi relationship yaitu visit, dalam bentuk gathering, gathering itu biasanya kita undang artis gangdut, kemudian ada doorpress mobil, doorpress motor, itu bentuk benefit yang kita berikan dengan tujuan untuk recovery. apapun benefit yang teman-teman buat, apakah itu point, apakah itu diskon, apakah itu bentuknya bebas tiuran bulanan, potongan premi, tujuannya adalah untuk 4R ini. Untuk relationship, untuk retensi, upselling, cross-selling, untuk recovery, dan untuk referral. recovery itu kalau misalnya Pak Usni itu punya puluhan ribu customer pemakai produk supplement. Dari 10 ribu customer yang Pak Usni punya, itu yang masih aktif setiap bulan beli supplement, itu 2 ribu. Artinya ada 8 ribu customer yang pernah pakai produk, itu sekarang nggak pakai produk lagi. Maka ada 8 ribu customer yang Pak Usni bisa membuat program untuk recovery mereka. Loh dulu rutin pakai, tapi sekarang 8 ribu orang itu nggak pakai lagi. Maka ada kegiatan relationship call kepada 8 ribu customer yang dulu pakai supplement, sekarang nggak pakai lagi. Bikin acara ulang tahun, ulang tahun, tadi party, khusus yang ulang tahun di bulan Juni, digumpulkan, ada 30 customer, digumpulkan, kita acara ulang tahun bareng. Khusus kepada 8 ribu customer yang dulu aktif, dulu pakai, sekarang nggak pakai lagi. Kemudian ada acara pengecekan kesehatan gratis. Tujuannya untuk recovery, berarti 8 ribu customer tadi diundang dalam acara cek kesehatan gratis. Ada kelas kesehatan, ngundang dokter, ahli jantung, 8 ribu customer yang nggak aktif tadi diundang. Tujuannya adalah untuk recovery. Maka recovery itu adalah customer kita yang dulu menggunakan produk dan jasa kita, sekarang nggak pakai lagi, kita lakukan recovery supaya dia menggunakan lagi. Kalau dari 8 ribu ditargetkan ada 500 customer yang akhirnya menggunakan lagi, bagus. Itu KPI-nya kan. Jadi dari 8 ribu kita targetkan 10 persennya itu aktif kembali, berarti 800 selama setahun. Itu program recovery. Program recovery. Sebenarnya selain customer yang tidak aktif, customer yang dari dulu dia loyal selama 5 tahun, 6 tahun pakai produk kita. Terus. Tapi produknya cuma 100 ribu. Terus. Nah, dia bisa di recovery. Recovery itu biasanya kita datang, visit, ngobrol, ada juga fokus group discussion, kita ajak ngobrol. Mereka maunya apa? Permasalahnya apa? Nah, dari ngobrol itu ternyata kita tahu bahwa mereka kenapa nggak menggunakan produk kita lagi. Ternyata produk kamu itu mahal. Terus saya sekarang hasilnya sama saya pakai suplemen yang ini lokal baik juga hasilnya. Harganya separohnya. Oh, ternyata itu masalahnya. Nah, dari 8 ribu tadi Pak Usni bikin acara survei ternyata dari 8 ribu itu mereka bingung mau belinya di mana. Karena Pak Usni nggak punya kantor cabang. Mau hubungi staffnya nggak tahu nggak ada nomor teleponnya. Kan konyol ada 8 ribu customer dari hasil survei ternyata ada 30 persen customer yang nggak beli lagi hanya karena nggak tahu belinya di mana. Berarti kan tadi place ya, kalau misalnya 4P berarti kita nggak ditemukan. Artinya kalau kita mudah ditemukan minimal kita menyelamatkan 30 persen dari 8 ribu customer yang dia nggak beli lagi karena nggak menemukan produk kita bisa ditemukan di mana. begitu ya. Joko. Siap. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah. Recovery ini apakah sebaiknya langsung buat program recovery atau haruskah kita cari tahu dulu kenapa pelanggan ini tidak jadi loyal jika pelanggannya tidak sampai ribuan. Ibu Siti Aisyah silakan mau langsung bertanya itu di kolom chat ya nggak apa-apa kita kita bahas saja kita langsung bahas ya maka sebelum kita membuat program Bu Siti kita harus tahu dulu jadi jadi tadi kalau misalnya Pak Usni punya 10 ribu customer yang 8 ribu itu sudah nggak pakai suplemen dari Pak Usni lagi maka langkah pertama yang harus dicari tahu adalah mengapa mengapa nggak pakai suplemen lagi satu itu kemudian 8 ribu itu siapa saja jangan-jangan 8 ribu itu memang kalau contoh kasusnya tadi misalnya suplemen suplemen itu kadang-kadang orang begitu sudah sehat maka nggak minum suplemen lagi kan begitu sakit baru action begitu baik-baik saja nggak minum suplemen lagi jangan-jangan faktornya itu kalau misalnya diketahui penyebabnya ada 3 begitu kita survei begitu kita ngobrol dengan mereka tadi saya ada contoh kasus yang di kiosk di Madiun tadi dari 120 30 masih aktif ada 90 yang nggak aktif 90 itu bulan Maret lalu kita lakukan survei survei ke reseller ke kiosk tadi hasilnya adalah satu ada produk lain yang harganya lebih murah kualitasnya sama pubok kompetitor maka mereka lebih senang jual pubok kompetitor satu itu yang kedua mereka ternyata bisnisnya turun bisnisnya turun karena banyak petani yang tidak pakai pupuk itu lagi maka nanti salah satu solusinya adalah kita melakukan edukasi dengan cara mengulurkan petani dan kelompok tani kemudian ternyata customer itu lebih senang petani itu lebih senang beli pupuk yang kemasan ekonomis 5 kilo dan 10 kilo sementara pupuk kita itu kemasannya kemasan gede semua maka si kiosk yang tadi 90 tadi punya tantangan seperti itu nah begitu kita sudah menemukan permasalahannya 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 baru kita tentukan program apa yang akan kita buat maka tadi kalau pertanyaan Bu Siti langkah pertama adalah kita cari tahu dulu dia tidak menggunakan produk kita lagi karena apa nah begitu sudah tahu karena apa maka baru kita susun benefit atau value yang akan kita berikan kepada mereka gitu kan tadi kan alurnya gini kita analisa customer dulu tahu masalahnya baru kita susun benefit benefit itu kita delivery untuk tujuan recovery atau untuk tujuan relationship untuk tujuan ini tadi pertanyaannya adalah untuk recovery gitu nah contoh kasus recovery produk kita di Indonesia Timur itu dulu rajanya cat kayu dan minyak cat kayu dan besi itu pokoknya kalau kayu dan besi itu namanya glotech tapi setelah itu hilang tenggelam gak ada orang pakai glotech lagi kiosk-kiosk juga gak mau jualan glotech lagi setelah kita lakukan survei pendekatan ke wilayah ternyata masalahnya brand lain yang mengalahkan glotech tadi itu salesmannya visit ke toko itu bisa sebulan lima kali sampai delapan kali kemudian si glotech karena salesmannya cuma satu orang untuk Makassar dan sekitarnya maka kunjungan ke toko itu bisa dua bulan sekali sebulan sekali yang brand satu tadi ngapelnya sebulan delapan kali glotech ngapelnya dua bulan sekali kalah gak? kalah itu ternyata penyebabnya maka solusinya apa? ya kita kalau visit kan pemilik toko biasanya curhat produkmu sekarang gak ada yang nyari itu oke kan curhat begitu tur curhat kita ada solusinya yuk kita bikin kegiatan CSR di wilayah itu yuk kita bikin acara dangdut kita untuk branding produk itu sehingga toko mudah jualan gitu maka cari tahu dulu penyebabnya baru kita tentukan programnya dari Ibu Yanti jika diberikan harga diskon untuk recovery nasabah nah ini pertanyaan yang harus hati-hati loh aku yang loyal loh gak dikasih apa-apa itu yang gak loyal supaya loyal dikasih diskon itu bisa jadi bumerang maka tidak semudah itu maksudnya hati-hati saya setuju Bu Yanti saya setuju ini banyak terjadi bahwa pelanggan yang sudah loyal itu malah ya sudah orang sudah loyal gitu ya sementara pelanggan yang sudah gak loyal diiming-imingi hadiah di ini maka hati-hati dalam membuat benefit hati-hati dalam membuat benefit jangan sampai gak fair buat pelanggan yang loyal maka saya setuju dengan Bu Bu Yanti bahwa nih yes disini maka dalam hal kita menyusun benefit menyusun value proposition yang akan kita bahas di bab berikutnya pelanggan loyal dikasih apa pelanggan gak loyal dikasih apa itu ditentukan disini pada saat kita menyusun benefit gitu ya kita buat program diskon itu tidak berlaku untuk seluruh customer customer-customer tertentu kita buat program misalnya nih kalau tadi contoh kasus lagi di paus nih customer gold itu dapat harga diskon selamanya yaitu selama dia jadi customer gold setiap pembelanjaan itu diskon 5% customer reguler gak diskon lumayan ada benefit diskon 5% maka customer yang reguler supaya dapat diskon 5% harus naik jadi customer gold nah itu contoh kasus di pelanggannya Pak Husni kemudian ada setiap ulang tahun ada diskon pembelian produk senilai 15% berlaku 15 hari berarti yang gold juga dapat yang reguler juga dapat nah ini ada program yang berlaku sama yang customer gold itu bebas biaya kirim kemanapun tapi customer reguler biaya kirim harus ditanggung nah ini pada saat kita menyusun benefit masih ada pertanyaan lagi di kolom chat ya setuju Bu Yanti ada satu lagi Mas Wahyu Mas Wahyu Mas Wahyu Munandar untuk strategi cross-selling tahapan terbaik seperti apa maka tahapannya adalah kita harus mengenal pelanggan kita contoh kasus kalau misalnya ini ada Bu Zambrunah yang jualan produk kosmetik kalau ada customer yang sekarang beli produk untuk kulit pemutih misalnya membuat kulit kita jadi lembab dan kelihatan putih satu item produk saja loyal tapi belinya cuma krim ini saja padahal Bu Zambrunah punya kolagen yang dikonsumsi kemudian punya ini anti-radiasi anti-UV gitu ya SPF berapa gitu nah pelanggan ini loyal tapi hanya pakai satu pertanyaan tadi berarti siapa yang mau kita cross-selling yang akan kita cross-selling dengan produk kolagen adalah orang yang ini sudah peduli dengan kecantikan kulitnya sudah bertahun-tahun pakai krim Bu untuk hasil maksimal sekarang Ibu hasilnya sudah bagus sekali kulitnya cerah kenyal halus tidak tidak ada kerutan ini perawatan dari luar bayangkan kalau misalnya Ibu tambahkan kolagen yang dikonsumsi sehari satu tablet kalau saset berarti satu saset diseduh dengan air hasilnya akan lebih baik lagi maka cross-selling nya adalah produk yang sesuai dengan profil si customer tadi keuntungannya adalah kalau dia sudah loyal sudah menggunakan produk ini bertahun-tahun berarti trust kepada kita sudah dapat kemudian relationship kita sudah dapat kalau dalam teorinya Pak Tung Desem sales magic itu building trust nya sudah lewat creating need nya sudah lewat kemudian give solution nya nah kita sedang sedang kasih give solution solusinya adalah perawatan dari luar sudah baik ditambah perawatan dari dalam akan lebih baik kita memberikan solusi kalau nanti dia keberatan di sales magic yang keempat kan kita ending objection aduh kan aku harus nambah biaya lagi sekarang aja hasilnya sudah bagus kok nah tapi kan ini sehari cuma satu butir sehari cuma satu saset untuk hasil yang maksimal satu saset kalau dihitung sebenarnya jatuhnya 10 ribu nah kita makan nasi padang itu 20 ribu jadi sebenarnya gak mahal gitu kan maka handling objection nya seperti itu keberatannya nah pelanggan yang sudah pakai produk kita trust nya sudah dapat need nya sudah dapat tinggal kita kasih solusi dengan cara produk yang lain kalau tadi di produk kesehatan produk supplement kan ada produk supplement yang dikonsumsi ada produk alat terapi yang dipakai di luar tubuh kalau kasusnya Pak Husni nah kalau misalnya kita punya customer yang selama ini sudah pakai satu supplement yaitu antioksidan sementara kita punya supplement yang lain adalah untuk misalnya squalene gitu ya memaksimalkan metabolisme tubuh nah customer ini kan sudah minum antioksidan berarti dia sudah peduli dengan kesehatannya sudah peduli dengan pencegahan maka dia bisa di cross-selling dengan produk yang selama ini dia sudah pakai gitu ya kalau perawatan kulit di cross-selling dengan perawatan kulit orang yang anti dengan supplement takut gak aman dia pakainya dari luar tubuh ya sementara bisa di cross-selling dengan alat terapi dari luar yang produk dari luar tubuh produk yang lainnya kalau tadinya alat terapinya berupa bantal bantal kesehatan bisa di cross-selling dengan alat terapi yang dipakai di pinggang bantal sudah di pinggang sudah bisa di cross-selling dengan alat terapi yang berupa matras seluruh tubuh pakai seluruh tubuh kena terapinya itu cross-selling cross-selling adalah kalau misalnya kita punya produk banyak tapi customer itu baru menggunakan satu kalau memang produk kita cuma satu produk ya berarti kita gak bisa cross-selling kita melakukan up-selling up-selling berarti dosisnya yang ditingkatkan gitu ya dosisnya yang ditingkatkan masih ada satu lagi Kak Joko yes dari Kak Lewi Verdatama ya swinger itu yang apa loyalitasnya rendah ya lirik sana lirik sini gitu ya maksudnya gitu ya Kak Lewi ya nah itu itu kita banget kita banget maka sebenarnya di depan tadi kita bahas ada tiga tiga faktor tiga faktor yang kita bisa mainkan yaitu dari sisi value dari sisi value itu berarti ya value itu kalau misalnya kita harganya 100 ribu produk yang sama kompetitor harganya 90 ribu swinger akan langsung pindah nah kompetitor 90 ribu karena ini customer potensial saya pasang harga 90 ribu juga kan belum tentu pindah ke kita orang sama maka 90 ribu plus hadiah nah itu kan maka pindah ke kita lagi kita udah 90 ribu plus hadiah kompetitor ikut-ikutan tuh 90 ribu plus hadiah gratis biaya pengiriman itu pindah terus maka kalau ini kita turutin dengan cara value itu kita turutin maka lama-lama margin kita habis margin kita habis sehingga kita laku tapi gak ada untungnya maka kalau value itu value yang value itu yang paling utama khususnya berapa finansial nanti ada tiga nih value berupa finansial berupa emosional atau berupa spiritual nanti di bab setelah ini kita bahas nah ini kita memainkan faktor pertama faktor relatif pertama ini yaitu dari sisi value value itu mudah sekali dimodifikasi oleh kompetitor mudah sekali ditiru mudah sekali di kalahkan ini value kita apa gratis biaya kirim dia gratis biaya kirim plus hadiah gitu ya maka kalau misalnya teman-teman tuh browsing di misalnya cari handphone online itu handphone yang sama harganya bisa bisa jadi harganya sama tapi ini ada paket hadiah 15 jenis hadiah mulai dari airphone mulai dari tongsis mulai ada 10 hadiah yang ini ada 7 hadiah dan seterusnya itu berarti value-nya yang dimainkan yang kedua kalau misalnya brand kita itu memang brandnya sudah baik maka faktor kedua kan tadi brand brand kita sebaik apa kita lebih terkenal kita lebih diasosiasikan positif maka swinger itu faktornya tadi value brand oke anggap value dan brand kita sudah baik dan minimal kita sama dengan kompetitor maka Kak Lewi bisa memainkan faktor ketiga yang tidak mudah dipiru dan ini menghasilkan loyalitas yang lebih kuat dibandingkan dengan value dan brand tadi yaitu relationship kalau misalnya customer itu teman-teman satu geng motor dengan Mas Lewi Mas Lewi itu cowok ya eh iya Mas Lewi sorry Mas Lewi teman-teman satu geng motor dengan Mas Lewi kompetitor ngasih produk harganya lebih murah pindah gak kira-kira bisa jadi enggak aku gak enak sama kamu dong main mancing aja bareng motoran bareng masa aku pindah ke kompetitor itu relationship tadi customer distributor kita yang di Cirebon itu bisa jadi produk lain itu ngasih program emas setiap pembelian dua galon ada satu gram emas gitu ya kita gak melakukan itu tapi yang nyuntik vitamin siapa? yang nyuntik vitamin kita yang ngajak dokter pribadi ke Cirebon siapa? kita kemudian yang ngajak makan malam siapa? kita walaupun kompetitor itu lebih murah bisa jadi karena relationship-nya itu gak enak hutang budi maka program-program yang sifatnya relationship itu kita perlu strategikan kita perlu strategikan lho orang tadi di Banyuwangi itu banyak tuh program-program yang cat itu cat lokal itu beli harganya murah kemudian ada diah motor dan seterusnya tapi kan kompetitor gak ngajak mancing kompetitor gak nemenin adu jago tadi salesman kita nemenin itu itu relationship maka kalau kita bisa main perkuat di relationship-nya maka ya swinger tadi lama-lama jadi loyal gitu maka strategi relationship itu benar-benar kita harus strategikan itulah mengapa di CRM kita perlu membuat strategi namanya aja CRM customer relationship management hasilnya adalah relationship loyalitas terjadi karena relationship relationship terjadi karena interaksi interaksi yang seperti apa Pak Joko ini Kak Adi dari Jogja selamat ulang tahun ya Kak Joko loh aku loh ulang tahunnya bulan Agustus maksudnya Kak Adi itu baik mau mengucapkan ulang tahun relationship tapi salah data hasilnya jadi gak baik-baik saja sama pada saat misalnya Kak Happy lagi PDKT sama cewek Kak Happy ini sepertinya masih masih bujang lagi PDKT sama cewek karena baru kenal dia gak tahu kalau ceweknya itu alergi dengan sate ayam misalnya Kak Happy dengan malam minggu itu ada sate ayam terkenal sekali di blok es kita makan di sana loh ini lagi PDKT gagal total hanya karena kita di Kak Happy gak tahu kalau cewek yang didekati itu alergi sama sate ayam tujuannya baik hasilnya justru kebalikannya maka relationship terjadi karena interaksi interaksi terjadi karena kita punya data yang baik maka dalam CRM itu selalu dimulai dari kita punya data data dianalisa kemudian membuat benefit benefit kita delivery dalam bentuk program 4 kita sepertinya masuk ke materi dulu ya masih ada satu materi lagi eh dua materi teman-teman masih ada dua materi sampai kaget gambar ceweknya dua materi gak apa-apa kita kalau kalau teman-teman tidak keberatan maka kita bisa sampai jam sembilan bisa juga sampai jam setengah sepuluh saya baik-baik saja yang penting materinya kita sama-sama kita selesaikan nah kita masuk materi ketiga teman-teman materi ketiga itu dalam CRM posisinya dimana kita punya customer ada 10.000 customer kemudian 10.000 customer itu kita analisa kita segmentasi kita profiling blablabla dari hasil profiling akhirnya oh ada customer yang suka diskon kita buat benefit berubah diskon ada customer yang sukanya produk supplement kita buat program untuk produk supplement ada customer yang punya resiko penyakit jantung ada customer yang di wilayah tertentu karena mataharinya panas perlu SPF 25 itu dari analisa customer maka kita membuat benefit apa nah sekarang kita ada di kotak ini value proposition itu adanya di sini nilai apa yang kita akan berikan atau benefit apa yang kita akan berikan kepada pelanggan sehingga pelanggan oh iya saya mau tetap pakai product itu itu yang saya cari harganya cocok kualitasnya bagus di kulit juga bagus gitu ya maka sekarang kita akan bahas yang kotak ketiga ini yaitu value proposition kalau di dalam customer life cycle customer life cycle naik dari suspect jadi prospect prospect jadi initial customer initial customer jadi repeater itu hanya akan terjadi kalau teman-teman memberikan benefit jadi gak bakal terjadi dari prospect tiba-tiba beli kalau gak ada benefit yang kita tawarkan gak ada value yang kita tawarkan dia selama ini cari handphone yang kameranya bisa bokeh maka value yang kita tawarkan adalah ini kamera ini bisa bokeh bokehnya bagus sekali bisa diatur setelah di foto bokehnya bisa dipindah-pindah mau di pojok sini pojok sini di tengah itu berarti value yang kita tawarkan itu akhirnya dia beli kemudian ada customer yang punya keluhan dengan kulitnya kering kulitnya kering sementara Bu Zamrona punya produk yang mana ini sangat efektif untuk membuat kulit itu halus dan lembab berupa krim yang bisa dipakai segala usia bisa jadi itu jadi alasan dari prospek akhirnya beli pertama kali itu benefit yang kita tawarkan value yang kita perawarkan kemudian setelah beli pertama kali akhirnya beli lagi repeater krim tadi karena bagi pelanggan loyal pembelian kedua itu dapat poin pembelian berikutnya dapat poin plus diskon pembelian kelima itu gratis biaya pengiriman atau pembelian kelima itu dapat hadiah tas selama ada benefit nah benefit teman-teman baru akan bisa buat ketika teman-teman mengenal pelanggan dengan baik jadi kita di bab ini bahas mengenai benefit apa yang kita akan delivery kepada customer untuk menyusun benefit maka teman-teman harus mengenal pelanggan kenapa benefit itu penting dalam siklus customer dari level 1 level 2 level 3 dan seterusnya baru akan bisa naik level 1 ke 2 kalau ada benefit level 2 ke 3 baru kalau misalnya level 1 ke 2 itu 1 benefit level 2 ke level 3 dari prospek jadi first buyer harus ada 2 benefit dari first buyer jadi repeater 3 benefit dari repeater dari loyal 4 benefit maka benefit itu harus nambah 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 terus ini maka kita bahas di bab ini adalah benefit kalau dalam apa dalam teori benefit itu ada 11 macam 11 macam nanti teman-teman bisa baca di web saya juga ada belajar tentang crm.com ada kita bahas ini nah kita mau value-nya mau pakai yang mana apakah dari produk ini tahan banting performance produk ini membuat kulit kita jadi halus berarti menyelesaikan pekerjaan produk ini terkenal brand dari luar negeri berarti brand dari harga produk ini harga kaki 5 kualitas bintang 5 berarti kita main di price dan apa ini sama ya main di 2 tapi harga gitu ya tapi dari 11 kategori ini teman-teman bisa kelompokkan yang paling maupun itu dari kelompokan berdasarkan finansial emosional ataupun spiritual mari kita lihat contoh beberapa benefit yang ada di beberapa brand ini berarti benefitnya apa benefit finansial yaitu diskon 70% benefit paling gampang itu adalah benefit berupa finansial sayangnya benefit berupa finansial ini kalau ini misalnya produk ini produk ini kasih diskon 70% kompetitor kasih diskon 75% maka swinger itu akan bahagia pindah ke sana gitu ya kalau misalnya ini gratis ongkir 0% dan diskonnya 30% kompetitor ada juga gratis ongkir dan diskonnya 40% pindah lagi nah ini value proposition value-nya berupa finansial yaitu diskon 70% ini tingkat loyalitasnya rendah kalau menggunakan value berupa finansial ini masih berupa value berupa finansial ini lihat nih kalau misalnya di di kebanyakan brand ini nih mulai dari diskon 80% 70% walaupun syarat dan ketentuan berlaku tapi kan itu yang di blow up yang ditonjolkan ke pelanggan jual pulsa 10 ribu hanya 10.500 nah ini berarti murah kemudian basar 60% gratis ongkir ini benefit berupa finansial semua value berupa finansial semua kalau ini yang ditonjolkan bukan benefit berupa finansial tapi emosional kalau naik ojek ini cepat nyampe di kantor yang lainnya kena macet yang lainnya ini kalau ini cepat nyampe nyampe duluan berarti emosionalnya yang disentuh berarti mendapatkan emosional atau misalnya naik naik daripada pakai kendaraan pribadi naik go car atau grab car itu jam tidur kita bisa nambah berarti sisi emosional kita yang disentuh oleh brand itu berarti ini benefit secara emosional kemudian disentuh juga dari sisi benefit secara spiritual bahwa kita bisa melakukan donasi di masa covid ini dengan cara kitabisa.com sumbang suara ini programnya sih ini brand ini benefit emosional benefit spiritual nah itu dikomunisikan nah ini lebih baik dibandingkan benefit secara finansial benefit secara finansial sudah pasti menggerus margin kita gitu ya tapi apakah itu menjamin loyalitas enggak program point itu kalau kita lakukan itu tidak berimpak loyalitas yang kuat gitu ya swinger itu tetap gak terlalu ngaruh dengan point toh kompetitor juga ada program point udah gerus margin tapi tidak menghasilkan loyalitas yang kuat itu program point kalau kita tidak melakukan udah pasti kita ditinggalkan kalau kita melakukan jadinya program yang bersifat generik semua melakukan itu program point tapi sampai sekarang program point masih dilakukan karena itu kalau gak melakukan kita sudah pasti ditinggalkan kalau melakukan itu bersifat generik maka ya mau gak mau kita harus sama-sama bikin program poin. Grab ada program poin, Bukalapa ada program poin, Gojek ada program poin, apapun bisnisnya, program poin itu, bank itu selalu ada program poin, kartu kredit ada program poin. Karena itu untuk membuat seolah-olah pelanggan itu loyal. Saya bertahan pakai Gojek karena sayang kalau saya gak pakai Gojek lagi, poin saya gak nambah. Saya masih pakai Grab, sayang kalau misalnya poin kita sebentar lagi hangus, kalau gak ditambah gak bisa ditukar. Jadi loyalitasnya dipaksa, loyalitasnya dipaksa dengan poin. Gak apa-apa, tetap ada hasilnya. Bu Zem, maaf ya, ini contohnya punya kompetitor. Bu Zem Runa maaf ya, ini diskon 50 persen. Diskon 50 persen, kemudian diskon 15 persen. Ini benefit secara finansial semuanya. Benefit secara finansial. Nah, platform yang sekarang teman-teman pakai, ini namanya platform Interskill. Bagi peserta, Interskill itu menawarkan benefit seperti ini. Bisa belajar kapan saja, bisa pilih kelas apa saja, bisa belajar dari mana saja. Itu berarti benefit atau value proposition yang ditawarkan oleh Interskill kepada para peserta trainer, para peserta training. Tanya-jawab diskusi langsung seperti ini, kita bisa ini. Biaya sangat terjangkau. fasilitas berbagi file. Nah, ini value proposition yang di-develop oleh si platform yang sekarang kita gunakan, Interskill. Kemudian, bagi pengajar, bagi para trainer, maka value proposition yang ditawarkan oleh Interskill sini, ya kita sebagai trainer bisa mengajar kapan saja, di mana saja ada ribuan murid tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini contoh juga ada benefit yang ditawarkan seperti ini. Nah, nanti di teman-teman benefit seperti apa yang ditawarkan. Ini sepertinya programnya Bu Yanti ini, ya. Aksa Direct. Benefitnya apa ini? Cicilan 0%. Bisa beli asuransi online. 100% pembayaran aman. Tadi kan ini emosional semua, ya. Cicilan 0% ini berarti finansial. Sebentar, saya ada sedikit gangguan suara. Saya ini, ya. Kemudian, claim-nya juga secara online. Ada portal. Oke, saya. Ini berarti value-nya ini, value proposition-nya ini, benefit-nya ini yang kita tawarkan. Kemudian, intinya begini, teman-teman. Kalau misalnya kita mau membuat benefit, teman-teman bisa menggunakan tabel ini. Tabel ini, bahwa di dalam customer itu, kita bisa membuat benefit dasarnya adalah tadi. Dasarnya adalah analisa customer tadi. Setelah kita analisa, akhirnya kita tahu tiga hal dari customer kita, calon customer kita. Kalau customer kita ini adalah customer-nya produk kecantikan, misalnya. Customer-nya produk kecantikan, ini adalah karyawati. Yang disasar, misalnya, karyawati perkantoran. Problem yang mereka hadapi apa kira-kira? Terik matahari, kena AC, kemudian kalau di kendaraan umum ada debu, itu problem yang mereka hadapi sebagai customer kita, calon customer kita. Kemudian, karyawati itu tugasnya apa? Karyawati itu adalah tugasnya bekerja di kantor, kemudian menyelesaikan tugas, tugasnya adalah dia harus tampil menarik, tampil cantik untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau toko berarti tugasnya jualan, tugas dari customer. Nah kemudian, kira-kira keinginan dari si karyawan tadi, karyawati di perkantoran tadi, keinginannya apa? Pasti keinginannya punya kulit yang serah, kulit yang cantik. Tapi ini dicari tahu dulu, digali. Nah setelah ketemu, maka benefit apa yang Bu Samrona mau berikan, yang dimiliki oleh produk. Produknya kan punya produk dan layanan, punya fitur. Maka kepada customer tadi, calon customer tadi bisa ditawarkan dengan krim, bisa ditawarkan dengan anti-UV, bisa ditawarkan dengan kolagen, untuk memenuhi tiga unsur ini. Yes, teman-teman, ada yang ditanyakan dulu? Baik, kalau begitu kita bisa lanjut ke materi terakhir, materi keempat. Waktunya pas, kita punya waktu 15 menit lagi, untuk bahas materi terakhir dari malam hari ini, yaitu database. Yaitu database. Joko, ada pertanyaan dari Kak Yanti. Apakah ada saran, real, rasio yang balance antara value finansial dan emosional? Maka tidak ada ukuran bahwa program finansial kita berapa, program emosional kita berapa. yang jelas kita harus selalu evaluasi, kita harus selalu evaluasi program kita se-efektif apa. Kalau misalnya kita hanya punya benefit berupa emosional saja, maka berupa finansial saja, hasilnya adalah satu, profit kita tergerus untuk menghasilkan loyalitas yang tidak kuat. Finansial. Kalau finansial kita lakukan, maka kompetitor juga melakukan. Kadang-kadang kompetitor melakukan dengan lebih baik. Diskon premi, atau kalau bayar premi setahun, gratis satu bulan, itu kan finansial. Artinya kita membuang margin dari satu bulan. harga kita preminya lebih rendah dibandingkan kompetitor. Berarti kita sedang membuang margin, mengurangi margin dengan cara membuat value berupa finansial. Hasilnya adalah loyalitas yang sebatas itu. Loyalitas yang disebabkan oleh faktor finansial, maka hasilnya disebut transaksional bond. Bonding berdasarkan finansial. Dulu ada cerita, kalau misalnya kita mendapatkan pelanggan dengan cara diskon, maka kita akan kehilangan pelanggan itu karena disebelah ada diskon yang lebih menarik. Kita mendapatkan pelanggan karena iming-iming program poin yang menarik, maka kita akan kehilangan pelanggan itu karena nantinya akan ada program poin yang hadiahnya lebih menarik dan nilai poinnya lebih besar. maka value berupa finansial itu bersifat wajib. Boleh minum dulu, Bapak Ibu. Biar refresh untuk satu materi terakhir. Tadi Pak Lewi ya, ada pertanyaan. Oke, baik. Saya kembali. Tadi masih ada di pertanyaan Bu Yanti ya. Apakah ada keseimbangan berapa yang finansial, berapa yang emosional? Sebaiknya dua-duanya kita lakukan. Dua-duanya kita lakukan karena emosional bondingnya lebih kuat dibandingkan finansial. Finansial itu sebatas seberapa banyak budget yang kita punya. Maka, sama-sama program poin, kalau teman-teman perhatikan, program poin di Bukalapak atau di Gojek, itu kadang-kadang untuk mendapatkan poin, kita main game dulu. Nah, seolah-olah kita menentukan jumlah poinnya kita sendiri. Sama-sama program poin, tapi dilakukan dengan cara yang lebih kreatif. Kalau di Bukalapak, bentuknya dengan maaf, ada sedikit gangguan koneksi. Koneksi dua-duanya gangguan ya. Saya pakai dua koneksi. Nah, Bukalapak, ini itu membuat, walaupun sama-sama program poin, tapi program poinnya dengan cara putar. Seolah-olah kita menentukan besarnya poin itu kita sendiri yang menentukan. Sama-sama poin, tapi dilakukan dengan cara yang kreatif. Kemudian, Halo, teman-teman. Dengar suara saya ya. Kak Hany. Oke, Kak Joko nggak pakai ini kah? Bisa nggak share screen dulu ya? Ya. Sudah bagus. Saya pakai dua koneksi, dua-duanya ada masalah ini. Satunya DSM, satunya internet kabel. Sekarang sudah bisa ya dengar suara saya. Bagus. Bagus ya. Oke, baik. Yes. Kayaknya ngasih kesempatan juga tadi kita pada sempat minum dulu. Gitu ya. Jadi sudah siap untuk materi yang... Baik. Kalau gitu saya minum ya. Ya, betul. Ini pertanyaan dari Mas Lewi. biaya retain sama akuisisi baiknya besar mana. Maka dalam suatu company pasti ada policy bahwa... Ya, clear. Halo. Masih, masih bagus. Oke, baik. Ya. Dalam perusahaan pasti ada policy bahwa tahun ini target kita 10 miliar. 10 miliar itu 30% dari customer baru, 70% dari customer lama. Nah, ini policy, Kak Levi ya. Nah, ini policy. Oleh karena itu, maka effort kita, energy kita, biaya kita berarti dibagi dua. Satu biaya untuk akuisisi, satu biaya untuk retensi. Gitu ya. Tapi, tadi di depan kita sudah bahas mengapa kita mesti implementasi CRM? Karena biaya akuisisi 10 kali sampai 20 kali lebih mahal dibandingkan biaya retain. maka kalau pertanyaannya baiknya besar mana biaya retain atau biaya akuisisi kembali lagi ke policy awal. Company ini targetnya misalnya tadi 100M 30%-nya dari akuisisi pelanggan baru, 70%-nya dari retensi. Bisa jadi nyari pelanggan nyari omset 30% dari total dari pelanggan baru, biaya akuisinya misalnya 5M. Untuk biaya retensi yang menghasilkan omset 700, tadi kan 100M, berarti 70M, biayanya bisa jadi 4M. Menghasilkan omset 700, tadi 100M, berarti 70M, biaya retensinya 3M. Menghasilkan omset 30M, biayanya 5M, karena mencari pelanggan baru. Kalau begitu, yaudah kita retensi aja daripada akuisisi. Tapi kan enggak ada namanya bisnis retensi kita 100%. Maka kita harus selalu nambal dengan pelanggan baru. Maka nanti teman-teman silakan dilihat retention rate di perusahaan masing-masing berapa. retention rate itu, kalau sekarang punya, tadi saya contohkan di depan, ada lembaga zakat yang retention ratenya cuma 70%. Dari 990, hampir 1 juta, tahun 2017, 2018 tinggal 170 ribu, berarti retention ratenya 17%. Maka, mau enggak mau harus akuisisi pelanggan baru terus menerus, akuisisi pembayar zakat terus menerus. kalau tidak, target enggak tercapai. Retensi, itu bisa retention rate kita 50%, itu udah jempol. Syukur-syukur bisnis kita retention rate-nya 70%, itu jempol. Jempol 2 tambah jempol, itu pokoknya jempol banget. Kalau bisa 70%. tetapi kalau misalnya kita bisa melakukan retensi, biayanya murah, sehingga margin kita besar. Maka, kalau pertanyaannya besar mana biaya akuisisi sama biaya retensi, untuk menghasilkan omset yang sama, pasti biaya akuisisi jauh lebih besar dibandingkan biaya retensi. Kadang-kadang kita punya pelanggan, retensinya itu cuma pakai WA doang. Bisa kunjungan cuma sebulan sekali. Kunjungan dua kali sebulan. Itu murah sekali dibandingkan kita cari pelanggan baru. Kalau zaman dulu orang jualan jamu itu ya, akuisisi kan puter layar tancap, bikin panggung dangdut, itu puluhan juta lah biayanya. Hanya untuk jualan jamu. Itu. Maka biaya retensi lebih murah, biaya akuisisi jauh lebih mahal. Nah, kalau misalnya ditanya baiknya besar mana, saya jawabnya adalah sebaiknya bisnis kita kalau 100% omset lebih besar omset dari pelanggan lama dibandingkan omset dari pelanggan baru. Itu baik. Dibandingkan omset kita 90% dari pelanggan baru semua. Maka margin kita akan tipis sekali. kan ada contoh kasus bahwa kalau misalnya Kak Lewi buka rumah makan. Selama tiga bulan, setiap hari yang datang itu adalah orang baru terus. Bulan keempat tutup, mas. Karena enggak ada pelanggan yang loyal. Setiap hari pelanggan baru. Artinya datang sekali, enggak datang lagi. Datang sekali, enggak ada lagi. Selama empat bulan buka rumah makan, bulan keempat bisa jadi sudah enggak eksis lagi karena enggak ada customer yang balik, enggak customer yang loyal. Kalau enggak balik doang, itu enggak terlalu isu. Sudah enggak balik, dia cerita, rumah makan itu, udah kapok-kapok, enggak enak, enak, mahal-mahal, tempatnya panas, tempatnya panas. Enggak balik, dan dia jadi teroris di luar sana. Itu, maka kalau misalnya kita dari punya banyak pelanggan loyal, keuntungannya seperti itu. Keuntungannya seperti itu. Kan kalau misalnya dari survei, dari 100 pelanggan yang kecewa, kan cuma empat yang mau menyampaikan keluhannya ke kita. Jadi kalau ada empat yang komplain, berarti ada 96 pelanggan yang sebenarnya ingin komplain, tapi enggak disampaikan. Tapi disampaikannya di luar sana. Baik, teman-teman. Berarti masih ada satu pembahasan lagi ya. Kita lihat cepat ya. Yes. Ini value proposition. Value proposition. Ini contoh ya. Kalau value proposition berarti finansial apa, emosional apa, spiritual apa. Ini contoh kasus yang kita bantu di beberapa klien bentuknya seperti ini. yang terakhir adalah database pelanggan. Ini posisinya di sini. Database itu supaya kita bisa membuat benefit yang pas dan diberikan kepada pelanggan yang pas. Jangan salah sasaran. Maka kita membuat benefit-nya benar, diberikan kepada pelanggan yang benar. Diperlukan database. Diperlukan database. yang paling umum teman-teman itu adalah resensi, monetary, dan frekuensi. Segmentasi pelanggan paling umum, paling banyak kita lakukan dan hari tadi kita bahas itu adalah monetary. Pelanggan yang setahun belanjanya 100 juta, pelanggan yang setahun belanjanya 50 juta, pelanggan yang setahun belanjanya kurang dari 10 juta. itu berarti dikelompokkan berdasarkan monetary. Pelanggan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D biasanya berdasarkan monetary. Kalau resensi, resensi ini, kita lihat contoh gambarnya saja ya. Ini contoh yang tadi barusan kita Yes. Nah ini contoh. ini segmentasi berdasarkan pelanggan aktif non-aktif. Berdasarkan produk subsidi non-subsidi. Ini contoh kasus ya. Berdasarkan jumlah tonase, ada 75 kiosk yang setahun belanjanya kurang dari 5 ton. Ada 21 kiosk yang setahun belanjanya 10 ton. Hanya ada 2 kiosk yang setahun belanjanya 100 ton. teman-teman, mohon maaf ini. Kita coba selesaikan ya. Coba selesaikan di pembahasan terakhir. kalau misalnya masih ada masalah dengan koneksi, maka kita bisa lanjutkan diskusi dengan media yang lain. Ini manfaat dari database. Kalau misalnya teman-teman punya database seperti ini, bisa melakukan segmentasi seperti ini, bahwa 16% menyumbang 83% omset. Ini dari database yang kita miliki. Penggunaan database, kita lihat langsung di penggunaan. serfacto Hi. Hello. Hi. 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 As-hi, Ya teman-teman ini pembalasan terakhir di database Sepertinya kita tidak bisa paksakan disampaikan putus nyambung internetnya Dua-duanya baik internet kabel ataupun internet GSM Tidak tahu ini kenapa Jadi putus nyambung maka untuk materi yang terakhir keempat Nanti dilanjutkan dengan media lain Dengan media lain dan sekali lagi mohon maaf ini Dan terima kasih teman-teman atas responnya, atas pertanyaannya, antusias belajarnya Harapannya apa yang tadi disampaikan Maka bisa diambil Mana yang bisa diimplementasikan di Bisnis teman-teman Informasi lebih lanjut mengenai apa yang kita sharing ini Mengenai CRM, teman-teman bisa akses di website saya di belajartentangcrm.com Nah disana kita mau belajar yang tadi disampaikan mengenai database ada, mengenai value proposition ada, mengenai 4R ada, mengenai financial bonding, kemudian emotional bonding, kemudian struktural bonding itu semuanya ada dibahas disana Maka bisa diakses disana untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang CRM Jadi sekali lagi terima kasih atas belajar bersamanya malam hari ini Dan seperti biasa kita tutup dengan foto bersama Kalau foto bersama berarti kita buka video Bila berkenan buka video Mari kita buka video, kemudian foto bersama Sekali lagi mohon maaf ini internetnya kenapa tiba-tiba seperti ini Gitu, yuk mari kita foto bersama-sama untuk mengakhiri belajar kita malam hari ini Bu Marta Mari Yes Ya, mari kita foto bersama Ini CRM Ini CRM Oke Yuk, satu, dua, tiga Sip Ya, Kak Hani, Pak Markus, Bu Yanti, Bu Sipi, Mas Ishan, Bu Angita, Kak David, Kak Marta, Kak Wahyu, Kak Hani, dan Kak Usni Dan tadi beberapa ada yang izin meninggalkan room duluan karena masih ada kegiatan selanjutnya Beda waktu juga Kak Jumoh Yes Jadi, ada yang dari Bali kan udah lebih malam Oh iya, Bali kan berarti jam 10 ya 10 Iya Oke Ya, terima kasih teman-teman Terima kasih, Mas Joko Terima kasih banyak, Pak Joko Terima kasih, Pak Joko Mantap, Pak Joko Bo, kita bisa ketemu Pak Joko Kak Hani, terima kasih Kak Hani Sama-sama, keren semuanya Mohon maaf, Pak Joko, saya nggak bisa nongol Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan Siap, hati-hati di jalan Terima kasih, Kak Hani Oke Ya, terima kasih, Kak Amin Oke, terima kasih, Kak Hani Terima kasih Ya, malam, Kak Joko Ya, terima kasih Sampai ketemu lagi Oke